Intro Presiden Joko Widodo membagikan 3.331 sertifikat tanah kepada masyarakat Papua. Pemerintah Provinsi Papua rencana bangun jalan dan perluasan Bandara Awer Kabupaten Asmat. Halo selamat siang saudara dorang. Dua informasi tadi dan berita penting lainnya akan ketung hadirkan langsung dari ruang redaksi INews Papua. Bersama Dengsa Johanis Lekahena berikut informasi selengkapnya. Saudara dorang ketung ke informasi yang pertama Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kembali mengunjungi Papua. Dalam kunjungan kali ini Presiden menyempatkan diri membagikan sertifikat tanah sebanyak 3.331 kepada 2058 masyarakat di 10 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Papua. Pembagian sertifikat tanah ini dilakukan di halaman kantor Bupati Gunung Merah Kabupaten Jepura pada Rabu 11 April 2018. Dalam kunjungan kali ini Presiden Joko Widodo berpesan kepada warga yang menerima sertifikat tanah untuk menjaga dan merawat sertifikat tanahnya agar tidak rusak. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa di setiap kunjungannya di tanah air Indonesia selalu saja bermasalah dengan sengketa tanah. Hal ini terjadi karena banyak sekali lahan-lahan di Indonesia yang belum memiliki sertifikat tanah. Di seluruh tanah air setiap saya turun ke kampung, ke desa, selalu keluar yang ada adalah masalah yang berkaitan dengan sengketa tanah atau sengketa lahan. Kenapa itu terjadi? Karena masih banyak sekali lahan-lahan kita yang belum bersertifikat. Sehingga ada datang orang, ini tanah saya, ini tanah saya, ini tanah saya. Inilah kesulitan kalau sudah terjadi sengketa lahan. Bisa terjadi masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan pemerintah, masyarakat dengan perusahaan, masyarakat dengan BUMN, masyarakat dengan tetangganya, masyarakat dengan saudaranya. Inilah pentingnya sekali tanda bukti hak hukum atas tanah yang kita miliki yang namanya serpilih. Selanjutnya Presiden menyerahkan sebanyak 3.331 sertifikat tanah kepada warga Papua di 10 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Papua. Kedatangan Presiden didampingi Ibu Negara Iryana Jokowi Dodo, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Negara Sofian Jalil, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono, Menteri Kesehatan Dila Muluk, Staf Khusus Presiden Johan Budi, Pejabat Gubernur Papua Mejen Purnawirawan TNI Sudarmo, dan juga Bupati Kabupaten Cepura Matius Awaitau. Setelah menyerahkan sertifikat kepada masyarakat, Presiden dan rombongan mengunjungi pasar Mama Papua yang ada di kota Jepura, memantau pembangunan jembatan Holtekam, dan lanjut melakukan perjalanan ke Kabupaten Mimika serta ke Kabupaten Asmat. Dari Kabupaten Jepura, Cornelia Mudumi, Enius Jepura memberitakan. Terima kasih telah menonton!